Goli yang dicetak Elkan Bagot bersama Giliham di Piala FA bisa jadi tanda bahaya bagi tim nasi Indonesia di Piala FF 2022. Giliham menang 3-2 atas Dagenhart dan Robles di babak kedua Piala FA di Stadion Mem Spice Wild pada Jumat 9 Desember, dini hari. Satu gol Giliham dicetak Elkan Bagot, bikin nasi Indonesia, Elkan Bagot mencetak gol penyeimbang pada menit ke-26 yang membuat skor satu sama. Setelah pertaruhan, Sengit Giliham menang drastis 3-2 lewat gol telak Hakim Adalikun pada menit ke-90. Kemenangan atas Dagenhart dan Robles Dagenhart membawa Giliham lolos ke babak ketiga Piala FA melawan wakil Premier League Leicester City pada 7 Januari 2023 mendatang. Kini, Elkan Bagot telah menorekan 3 gol bersama Giliham musim kali ini dan menjadi pemain muda paling gacor di Giliham. Sejarah, Elkan Bagot jadi pemain tim nasi Indonesia pertama yang cetak gol di Piala FA Inggris. Elkan Bagot lagi-lagi meneraikan sejarah dengan menjadi pemain tim nasi Indonesia pertama dalam sejarah yang mencetak gol di kompetisi tertua dunia, Piala FA. Gol tersebut dicetak Bagot dalam laga replay putaran kedua musim 2022-2023 antara klubnya, Giliham melawan Dagenham Rebitt di Preservite Stadium. Bagot benar-benar berbaik dalam situasi set-pice dan back 20 tahun itu pun sukses mencetak gol dengan sudular menyambut sepak pojok pada berit 26. Bagot pun kini tercatat menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di turnamen Piala FA sebelumnya yang sudah mencatatkan sejumlah rekor berkengsi. Siapa pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di kompetisi profesional Liga Inggris? Jawabnya adalah Elkan Bagot. Palang pintu tim nasi Indonesia itu menghubungkan gol pernahnya saat Giliham mengibangi Stevenage dalam pekan ke-15 League 2 pada 15 Oktober 2022 lalu. Total, Elkan Bagot telah mencatatkan 17 penampilan bersama Giliham di League 2 dan menorehkan 2 gol. Elkan Bagot menjelma sebagai satu-satunya pemain Indonesia yang beraksi di Karabau Cup atau Piala Liga Inggris. Jadwal kalian gimana nih dengan torehan Elkan Bagot di Liga Inggris? Diberikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!